Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, tua kelas silahkan disiapkan Siap Adi mulai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar selesai? Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk berjumpa, untuk memperbaiki diri di tempat ini Untuk memulai kegiatan kita kali ini Mari kita awali dengan mengucapkan bahas malat Bismillahirrahmanirrahim Baik, untuk hari ini Sekretaris, adakah yang tidak masuk? Tidak ada pak, hadir semua Hadir semua, baik, Alhamdulillah Baik, anak-anakku sekalian Pada perjumpaan kita kali ini Di dalam pelajaran bahasa Indonesia kita Kita disini akan melanjutkan pembahasan kita Dari pertemuan kita sebelumnya Pada pertemuan kita sebelumnya Kita sudah membahas tentang novel Nggak ingat ya tentang novel ya Novel termasuk bagian apa? Karya Karya apa? Karya sasra Baik, kemarin kita sudah masuk ke dalam Pembahasan yaitu unsur intrinsik ya Betul? Tidak Masih ingat unsur intrinsik? Masih ya? Masih ingat atau tidak? Masih Tapi sebelum masuk ke sana Di sini, bapak jelaskan terlebih dahulu Bahwa pada perjumpaan kali ini Kita memiliki dasarnya Yang disebut dengan kompetisi dasar Kompetisi dasar itu ada Yang pertama Menganalisis dan Menganalisis isi dan kebahasan novel Lalu yang kedua Merancang novel atau novel Dengan memerhatikan isi dan kebahasan Baik secara lisan maupun tulisan Nah pada hari ini Kita akan berfokus Menganalisis isi dan kebahasan novel Salah satunya tadi apa? Unsur Intrinsip Nah dalam pembelajaran kita Di pembahasan novel ini Ini adalah tujuan kita Tujuan kita adalah Kita akan menganalisis Teks novel dengan pembelajaran Problem Based Learning Apa Problem Based Learning itu? Problem Based Learning adalah Problem yang dihadirkan Masalah yang dihadirkan di tengah-tengah kalian Dan kalian akan memencahkan masalah itu Dengan metode jiksau Jiksau apa? Jiksau adalah Pemfokusan kepada diri kalian Kepada kelompok kalian nanti Kepada satu pembahasan Nah dari sini Kalian diharapkan dapat Menganalisis menyimpulkan Unsur intrinsip dengan Cama dan bertanggung jawab Tapi untuk itu Sebelum kalian memasuki Untuk menganalisis novel tersebut Tidak ada salahnya Kita review dulu Kita tinjau ulang-luluk Pemahaman kita tentang Apa yang disebut dengan Unsur intrinsip novel Yang pertama Ada yang disebut dengan tema Apa yang disebut dengan tema? Silahkan Apa yang disebut dengan tema? Ya Silahkan Dasar dari sebuah cerita Betul sekali Integer Cerita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat kali ini Bapak akan minta kepada kalian Karena kita menggunakan Metode PBL Problem Based Learning Dan metode Jigsaw Maka kalian akan Dibuat kelompok Kelompok sudah kita bentuk ya Kemudian minggu lalu Ketika kalian ditugaskan Untuk membaca novel Kalian sudah ditugaskan Membuat kelompok Apakah sudah? Sudah Jika sudah Silahkan kalian berkumpul Dengan kelompoknya masing-masing Silahkan kalian Silahkan Kalian menentukan kelompok Sekarang Kalian akan Menentukan pembahasan Pembahasan ini Akan ditentukan Dengan pilihan Ada aploknya tuh Ada aploknya Akan dituk Akan dituk Kalian akan menemukan lembah kerja peserta didik Kalian akan temukan lembah kerja peserta didik Kalian bisa lihat di GCE kalian Google Classroom kalian kelas 12 di PAS 1 Terima kasih telah menonton! 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 Di ujung pertemuan kita Pada pertemuan kali ini Silahkan kalian buka google classroom kalian Lalu kalian lihat Di situ ada rubrik Pemilaian Silahkan kalian nilai Diri kalian sendiri Selama kegiatan ini Selamat menikmati Lombok 2 sudah? Sudah Lombok 3 sudah? Oke baik Sudah Jika sudah silahkan dikumpulkan Di google classroom ya Tinggal dikirimkan ulang Baik Karena sudah selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya di ujung kegiatan kita hari ini Tapi sebelum kita Mengakhiri kegiatan ini Hal yang pasti adalah Kalian sudah bisa Menganalisis Yang sudah kalian menangiskan Untuk hari ini Bagaimana perangkat kalian untuk menganalisis Apakah itu lebih mudah Atau lebih sulit? Mudah! Apakah ada kesulitan Dalam analisisnya? Tetapi karena kalian bekerja sama Artinya Semua kesulitan kalian Kalian temukan jalan tularnya Semuanya saling berkaitan Sama seperti rumah Yang perlu kita ularkan Kalau tidak ada tiang Maka rumah itu tidak akan Dapat berdiri terjahat Jika tidak ada letak Maka Apa yang ada di dalam rumah itu Pasti akan berusaha Sampai sini Pembelajaran kita Apakah menyenangkan? Menyenangkan Jika tidak Semuanya sudah selesai Dan kita sudah Sampai ke Ujung kegiatan kita Maka kita akan Menyiap-siap pulang Sebelum pulang Mari kita berdoa Terima kasih dulu Untuk Ketua Atlas Bisa silakan Siap Sudah dimulai Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati